Bagaimana cara menjelaskan? Dikoreng dadakan Dikoreng dadakan Babi panggang digoreng dadakan Dikoreng dadakan 5 jam Tur ke 1,2,3 4 Dan kelima Purwotnya di Jawa Tengah Dilanjut ke Ungaran Jawa Tengah itu kurang lebih 3 jam 4 jam perjalanan Bucah kentang Dulu pernah main di Purwot tadi Dan ini yang kedua Dan tetap aja tetap nyasar Roadman itu adalah Bapak sekaligus ibu Dari player Sampai ke tim produksi Ada soundman Ada teman-teman teknisi Ada Videographer Saya yang harus menjaga Sehatnya mereka Baik secara Fisik Secara batin Mulai dari sebelum berangkat Sampai kemudian pulang Mereka kembali ke rumah masing-masing Dengan riang Jadi kita tadi sempat tanya-tanya ke warga Sekitar Padahal tempatnya itu di pinggir jalan Pinggir jalan gede Tapi gak apa-apa Karena Jam sepuluh kita Cek sound Jadi Sarapannya agak pagian Dari awal Sebelum berangkat Tour Kita yang harus Nyiapin transport Kita yang harus Nyiapin akomodasi Sampai kemudian Hotel segala macem Satu dari venue Sampai kemudian Cek list Alat Sampai Berangkat Makan Tidur Segala macemnya Ayo Itulah Saya Sampai Ketemu Teman-teman IO Teman-teman Manitia Berhubungan Dengan mereka Berhubungan juga Dengan Kawan-kawan Juga Yang Selama di lapangan Sampai Selesaiannya Produksi Terus Kebanyanya Juga Jadi jembatan Antara manajemen Kita yang di lapangan Dan Teman-teman Produksi Yang di lapangan Teman-teman Pendor sound Teman-teman Pendor panggung Lighting Segala macem Itu Sebagai Kita jalan satu tim Kalau player Sudah berusaha main Perform Nyiapin apa Segala macem Yang bakalan dipentaskan Jangan rodis itu Lebih ke teknis Tetap alat Terus Apa segala macem Nanti Kebutuhan Di panggung dari player sendiri Dan sedangkan Rodman Karena Karena mereka Masuk minim Tim juga Jadi Rodman Juga merangkap Sebagai Stage director Jadi Dia yang mengandalkan Bahwa Teman-teman rodis Sudah oke semua Tetap udah oke semua Dia yang mengkondisikan Antara I.O. yang menyengarakan Jadi Nanti Si Rodman itu Bertugas Semua kebutuhan Anak-anak ya Kebutuhan dari Tim itu sendiri Dia yang Dia bakal koordinasi Dia bakal Sering bersentuhan Dengan I.O nya Makanya Sangat puluh sekali Karena biasanya Kalau player sama Rodis emang Dia gak bakalan Fokus ke situ Jadi Harus ada orang Yang handle itu semua Menurut aku sih Ini kita berangkatnya Ini kita berangkatnya Agak kasih Kau lah Ini kita Suli Berangkat Tidak Selena Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas seorang persepil adalah untuk menghibur dan untuk memberi pertunjukan terbaik kepada seluruh penonton dan juga tentunya pengucap acara itu semeriah mungkin, sebagus mungkin, sekeren mungkin. Pentingnya Rodman itu buat saya tuh ya penting banget soalnya kalau bapaknya yang sebuah band, ya ibunya sebuah band yang paling kerewet, terus dia yang bakal ngatur jamnya, dia yang ngurus segala ibarat itu di medan perang mana aja dia yang menyiapkan pelurunya. Jadi kalau ketika Rodman itu marah-marah itu wajar sekali. Sebenarnya saya juga bisa sih perangkap untuk ngurus hotel, ngurus travel, ngurus jajanan teman-teman, ngurus makan teman-teman, sebenarnya juga bisa dilakukan sama bersolio, entah itu Rodis atau yang lain. Terutama untuk mengatur, memanage waktu, nampan-teman, waktunya Jackson, istirahat, terus jadwal perform, harus siap jam berapa, dia yang mengatur waktunya kita harus setai jam berapa, biar semua berjalan dengan lancar, dan kondisi badan juga tetap fit, tenaga juga tetap terima, biar main yang maksimal. Di pihak aku sendiri punya yang namanya Road Manager tadi, di pihak EO atau Event Organizer juga punya yang namanya LO, yaitu Listen Official. Jadi dua di antara mereka, Road Manager sama LO, itu nanti saling berhubungan, sehingga bisa tercapai pada suatu kerjasama yang sangat baik. Banyak yang kadang harus dimengerti dari seorang Road Man, dan harus sering-sering disayangi. Gak apa-apa, cinta itu buat cowok itu, lebih penting kasih sayang. Jadi orang yang umur aku mau. Semalam kita sudah di Purwodadi, sekarang kita akan berusaha di Ungaran. Ini adalah pertama kali kita di Ungaran, dan sampai sekarang kita belum dapat gabar di mana, tapi nanti kita sambil jalan dari Purwodadi ke Ungaran sekitar 2 jam, Sambil membuka kabar dari pihak Ungaran sekitar 2 jam, kita jadi makanan sekitar 2 jam. Jangan harap pagi datang lebih cepat, pagi datang lebih cepat. Bisa dah pantat, tak hati kecil ku bicara, Oh yeah! Baru ku segarin, Baru ku segarin, Cinta semalah, Berantunan aku, Sepertinya kita gak cek sound ya? enggak karena eh sound dan alat musiknya yang di pakai nanti itu yang dipakai semalam sama-sama lep-lep-lep song jadi cuman cek lain aja malam teman-teman malam ini karena mereka perform di alun-alun Ungaran sampai jumpa ya teman-teman semoga acaranya lancar rame kayak semalam dan yang jelas tanpa keributan tapi dikarenakan kita perjalanan besok nanti ini setengah jam ke venue eh tapi baru berangkat ya sekitar berarti jam jarum jam ini ada di angka sembilan mungkin ya semoga kita enggak telat malam minggu ya ya sedang apakah dirimu disana sekarang aku rindu dengan lebih kagodongmu sudah berayakan dengan teman-teman tolonglah ingat cerita kita umaran lebih keras semua yu 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 percayalah padaku namai kawan ku kita kan umum bersama-sama kita tak masih teman-teman hanya bersama sampai mau tertibu selamat menikmati selamat menikmati